Selamat datang di sidebrook CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa soal yang bersampirkan, tapi sebelumnya, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yudh beri komentar. Untuk itu, Pak Yudh mengucapkan terima kasih. Nah, kita lihat sekarang beberapa soal di sini, kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk-bentuk akar, seperti contoh-contoh di depan ini. Ya, kita mulai dari yang pertama. Akar 8, Pak Yudh baca dulu. Akar 8, akar 18, akar 12, akar 75, di sini, akar 3 dari 24, akar 3 dari 32, akar 3 dari 40, dan akar 3 dari 56. Ya, kita mulai. Yang pertama, akar 8, ini bilangan 8, kita bisa ubah menjadi 4, 4 kali 2. Jadi, 4 kali 2, seperti itu. Kemudian, 4-nya itu adalah 2 pangkat 2, ya kan? Ini adalah 2 pangkat 2 kali 2. Nah, di sini, 2 kuadratnya bisa keluarkan dari tanda akar. Akar menjadi 2 akar 2, begitu. Sekarang yang kedua, akar 18. Akar 18 itu adalah 9 kali 2, ya kan? 9-nya adalah 3 pangkat 2 kali 2. Nah, ini 3-nya keluar dari tanda akar. Sama dengan 3 akar 2. Kemudian, yang akar 12. Akar 12 itu, 12-nya adalah 4 kali 3, gitu kan? 4 kali 3, ini 4-nya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3, begitu. Ini bisa keluar dari tanda akar. Jadi, 2 akar 3, begitu. Kemudian, yang ini, akar 75. Akar 75 itu adalah 25 kali 3. 25 adalah 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 kali 3, begitu. Sama dengan ini 5-nya keluar dari tanda akar. Jadi, 5 akar 3. Begitu caranya. Sekarang, kita lihat yang sebelah, yang ini. Yang ini, akar 3 dari 24. Di sini pangkat akarnya 3, di sini pangkat akarnya 2. Perbedaannya adalah itu saja. 24 adalah 8 kali 3. 8 kali 3 adalah 24, gitu kan? Kemudian, ini akan menjadi akar 3 dari 8-nya itu adalah 2 pangkat 3. Kita lihat di sini ya. 2 pangkat 3. Kemudian, di sini, kali 3 yang sama dengan 2-nya, keluarkan di tanda akar. Jadi, 2 akar 3 dari 3. Nah, begitu. Kemudian, yang ini, 3 akar 3 dari 32. Kita ubah. 32 adalah 8 kali 4, gitu kan? 8-nya, 2 pangkat 3. Ini akar 3 dari 2 pangkat 3 kali 4. Sama dengan 2-nya keluar dari tanda akar. Menjadi, 2 akar 3 dari 4, begitu. Akar 3 dari 40. 40 itu 8 kali 5, gitu kan? Akar 3 dari 8 kali 5, begitu. 8-nya adalah 2 pangkat 3. Akar 3 dari 2 pangkat 3, tapi di sini kali 5, gitu. 2-nya, keluarkan di tanda akar. Jadi, 2 akar 3 dari 5, gitu. Sekarang, akar 3 dari 56. 56 itu adalah 8 kali 7, iya. Akar 3 dari 8 kali 7, begitu. Sekarang, 8-nya, 2 pangkat 3, seperti ini. Akar 3 dari 2 pangkat 3 kali 7. Itu, 2-nya, keluarkan di tanda akar. Ini akan menjadi akar 3, maaf. Ini 2-nya, 2 akar 3 dari 7. Ya. Begitu? Mudah kan? Ya. Terima kasih telah perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!